ini buat biar aroma wangi mas sama rasanya itu lebih enak ini mau kita kasih telur mas campur telur iya kalau sayuran segini telurnya tak apa biji mbak saya pake dua mas iya ini kita pindahkan kubis dan daun bawangnya ke baskom pengadonan kalau udah ini mau bisa kasih telur untuk telur saya pakai dua butir setelah itu kita mau kasih bumbu saya pakai rohiko rasa ayam mas kurang lebih satu sendok teh terus garam halus setengah sendok teh sama ini merica bubuk kurang lebih setengah sendok teh ini mau kita aduk langsung diaduk biar tercampur rata udah cukup mas bumbunya cukup ini aja cukup tiga bumbu rohiko garam sama lada bubuk nah ini tinggal kita isi ke kulit mas untuk kulitnya ini saya pakai kulit lumpia kita mau bikin perekatnya dulu ini pakai tepung terigu saja sama air langsung diaduk aduk ini selanjutnya untuk proses pengisian ini saya gunakan satu sendok makan kemudian kita lipat bagian sampingnya biar membentuk segitiga seperti ini ini model segitiga iya kalau udah kita lipat kembali nah terus kita kasih lemnya kalau pertama kali ya agak kaguk mas agak susah tapi alhamdulillah setelah dua hari jalan udah langsung lancar kalau untuk bentuk mbak ini ada berapa varian untuk bentuk cuma ada dua kotak sama segitiga gampang aja mas tinggal lipat ujungnya membentuk segitiga kita balik kita kasih lem ini biar nggak lepas kalau untuk harga dijual berapa mbak? untuk harga ini saya jual satunya seribuan mas ini kalau dalam sehari mbak ini bisa habis berapa ini? kalau sehari alhamdulillah bisa nyampe 100 piece mas ini namanya jualan merintis ya mas dari yang kecil dulu lama lama ntar kalau lancar langgeng bisa jadi besar mas sebaratnya berrakit-rakit ke hulu aja mas ini yang bentuk apa mbak? ini bentuk kotak kotak ini seperti ini ya iya harga sama mas seribu sama? iya nggak usah dibedain yang penting pelanggan tetap datang lagi datang lagi beli lagi jualan kita lancar ya lancar setelah proses ini berarti apa telahir mbak? setelah ini penggorengan masuk penggorengan ini ada dua varian bentuknya ya mbak? iya ini yang paling dominan antara bentuk kotak sama yang segitiga? biasanya saya banyakin segitiga mas karena itu lebih menarik betel lebih besar ya? iya betel kan isiannya juga sama satu sentok makan setelah ini selesai terus prosesnya apa lagi mbak? setelah ini kita lanjut ke penggorengan nah kita goreng untuk apinya ini sedang aja jangan terlalu besar biar nggak cepat kosong ini kalau sampai matang penggorengannya berapa menit mbak? cepat mas ini kan kulit tumbia tipis paling 4 menitan udah matang 3 menit gitu ini digoreng tambah besar ya mbak? iya tambah mengembang mas kalau untuk puza ini mbak ini dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa ini pasti suka ya? pasti suka mas apalagi kalau yang beli itu dewasa itu kadang minta dikasih cabai mas cabai rawit? iya irisan cabai kayak gitu yang pedas pasti ya? yang bikin orang ketagen apa sih mbak? isiannya mas isiannya itu gurih terus wangi dari daun bawangnya apalagi ada telurnya ya? ini udah ngembang banget ya mbak? udah ngembang mas udah besar berarti ini kombinasi dengan cabai mbak? cabai rawit? cabai rawit mas iya kebanyakan cabai rawit? requestan kebanyakan cabai rawit nggak pakai saus? ada yang pakai saus tuh gantung request aja kita yang penting nyediain aja cabai rawit, saus kayak gitu ada juga anak kecil mintanya bubuk apa itu jagung manis kayak gitu baladuk coklatannya udah merata mas ini tandanya udah matang ini tinggal diangkat udah matang ini? iya yang bikin menarik nih udah harganya murah seribuan iya isiannya juga nggak pelit ya mas ya ini pake plastik iya yang penting kita tunggu nyampe benar-benar dingin mbak ini yang versi kotak ya mbak? iya ini yang segitiga ya? iya kalau ini yang versi kotaknya kita lihat seribu sebesar ini komposisinya juga banyak di dalamnya ini tinggal kita goreng sampai matang ini yang kotak mas yang versi kotak ngertem harus tembak versi kotak ya? iya lebih besar ternyata ya mbak? iya bisa mengembang lebih besar coba mbak yang segitigit seperti apa mbak dalamnya kita coba buka isinya wah isinya tebal ya mbak? iya coba mbak seperti apa mbak? coba saya ini tutorial martabak di rumah ya bikin di rumah iya panas mbak masih panas mas enak dong Bismillahirrahmanirrahmanirrahim gimana rasanya mbak? enak mantap klip luarnya mas untuk hasil berapa? dinilai hmm 9